Tribuners di pesisir pantai Marunda Cilincing, Jakarta Utara ada bangunan bersejarah, ada Masjid Al-Alam Tribuners. Masjid yang disebut juga sebagai Masjid Sipitung ini dibangun pada abad ke-16 oleh pasukan Fatahilah saat melakukan penyerahan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Silahkan rekan Rifki. Selamat siang rekan Ariska di studio. Diinformasikan buat Tribuners sekalian bahwasannya saat ini saya menginformasikan langsung dari Masjid Al-Alam yang terletak di Marunda, Jakarta Utara. Dimana Masjid Al-Alam yang letaknya persis di bibir pantai ini memiliki sejarah panjang, khususnya dalam peradaban Islam di Betawi atau Batavia kala itu. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwasannya Masjid Al-Alam atau yang kenal dengan Masjid Sipitung ini didirikan oleh pasukan Fatahilah pada abad ke-16 saat melakukan penyerahan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Masjid ini juga diakini sebagai Masjid yang digunakan Sipitung untuk menuntut ilmu agama atau mengaji. Jika Tribuners singgah di Jakarta Utara, dapat singgah pula ke wisata Masjid Al-Alam ini. Masjid ini karena didirikan pada masa ke-abad ke-16, bangunannya sangat klasik. Dimana Tribuners dapat melihat dari segi tiang-tiang penyangga, disitu terdapat tiang penyangga yang terbuat dari batu bata yang dilapisi oleh kapur berwarna putih. Selain itu bangunan masjid atau atap masjid juga terbuat dari kayu yang diakini berasal pada abad ke-16 ini. Fakta-fakta sejarah ini sudah dibuktikan oleh Badan Arkeologi TKI Jakarta. Dimana Badan Arkeologi sendiri menyatakan bahwasannya memang benar. Bahan-bahan ataupun bahan-bahan material ataupun arsitektur yang ada pada Masjid Al-Alam ini diakini berasal dari abad ke-16. Untuk itu bagi Tribuners yang sedang berada di Jakarta dan sekitarnya ingin merasakan buansa sejarah klasik kota Jakarta khususnya yang berada di Pelabuhan Marunda dapat singgah ke Masjid Al-Alam Marunda untuk mengetahui sepak terjang pasukan Fatahila pada masa penyerangan di Pelabuhan Sunda Kalapa. Selain itu sahabat warta kota juga dapat merasakan bagaimana si pitung pendekar petawi pernah menuntut ilmu agama di Masjid Al-Alam ini. Demikian Ariska informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Masjid Al-Alam Marunda Jakarta Utara. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Rifki Ibn Masjid dari wartakota dan Tribuners. Ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Hani serta Ustadz Khusnadi Al-Ma'ruf, pengurus Masjid Al-Alam. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hani. Ibu Hani dari mana, Bu? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi sengaja singgah ke Masjid ini, Bu? Enggak sih, memang tujuannya ingin ke Masjid itu. Oh, masih pengen ke Masjid Pitung. Karena udah denger udah lama, baru sempat hari ini. Kalau menurut Ibu sendiri, Masjid Pitung ini bagaimana, Bu? Masjid Pitung ini sih menurut saya bagus. Sesuai dengan sejarahnya yang dahulu, bangunannya, ciri khasnya masih dapat untuk dicocok lah dengan sejarahnya. Sama dari bangunan-bangunannya, apa yang menurut Ibu paling menarik? Yang paling menarik ya, ciri khasnya ini atapnya modern jaman dahulu itu, kan? Mada ciri khasnya gitu ya. Kemudian kayu-kayu, ya sesuai dengan ciri khasnya zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Musnadi, salah satu pengurus Masjid Almarunda. Mengenai sejarah Masjid Almarunda ini, kalau kata orang tua kita, yaitu didirikan dalam waktu semalam oleh para awliya. Seperti itu. Sedangkan ditanyakan banyak menanyakan pada saya sendiri maupun pada orang-orang tua kita, wali yang mana? Seperti itu. Sedangkan jawaban orang tua kita, saya pun bertanya seperti itu. Jawaban orang-orang tua kita pada saat itu, jangankan walinya yang kita ketahui. Sedangkan Masjid ini dibuat dalam waktu semalam oleh para awliya. Jadi, sorenya nggak ada, Masjid ini paginya sudah ada. Itu seperti itu, kata orang-orang tua kita. Dan setelah sekitar tahun 80-an, baru teliti oleh Dinas Kepurbakalaan. Pada saat itu, Dinas Kepurbakalaan pada saat itu meneliti bangunan ini, diteliti dari jenis bahan bangunannya, jenis arsitekturnya, dan segala sesuatunya. Dinas Kepurbakalaan pada saat itu, dan pada saat itu, insya Allah ditetapkan pada saat itu oleh Dinas Kepurbakalaan, bahwa Masjid ini didirikan pada abad ke-16. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!